endorse kovid artis di endorse kovid nih nih gua akan ngomong nih jadi jaring itu kita lihat lu lu kalau tau jaring tuh 5 4 3 2 1 and close the door jaring keluar di penjara nih ya ya sekarang tiba-tiba kenapa lu ga suma aja wa jaring eh gua udah chat dia kapan gua udah gua chat dia kemarin gua chat dia gua chat bini nya iya gua chat dia iya DM 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 terus dibaca sama dia cuman kayaknya lagi mikir-mikir buat kesini dia tapi Zoom Zoom apa nggak mau gua lewat Zoom nggak mau nggak kelihatan ekspresi kan kalau berangkat harus suap anti-gain dia kan nggak mau kan berangkat pesawat harus suap anti-gain Oh dia nggak mau suap anti-gain nggak mau lah nggak bisa enggak sih ini dong nah makanya Zoom Zoom aja kalau gue Zoom ntar semua orang minta Zoom enggak ngomong Oh di sini dong enggak jadi oke jaring nih endorse kovid artis di endorse kovid jadi ya kan kalau dari aku adalah orang bilang Tirta kenapa nggak nanggepi gini jaring is being jaring bro jaring itu kalau orang bilang kok penjara nggak kapok menurut gue gini jaring itu tidak akan kondisi apapun itu tidak akan berubah dia emang punya prinsip yang nggak bisa digugat jaring itu tipenya gini nih gua kasih tau netizen ya jadi lu kan udah ketemu udah ketemu udah kena secara langsung juga jaring itu bisa pengen menyampaikan apa rusni sabun keren kalau orang orang-orang biasa dia akan bilang sabun ini keren loh kalau jaring nggak jaring itu harus mengumpulkan masa dulu baru dia akan ngomong sabun ini keren cara tigre gimana sabun lain sampah ngumpul dong nggak terima dong anjing ini 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 baru dia ngomong sorry tuh teroris sublim gua bilang sabun ini keren jadi jaring itu tipe menyampaikan komunikasi adalah dengan cara dia memang lempar batu dulu jebrat gitu ibarat orang nyamper semua baru dia ngomong nah kebetulan yang dia angkat itu adalah tiga hal kalau lu mengamati jadi itu ingin menyampaikan satu pemerintah berjanji membuka pariwisata di bulan Juli gua gua bahkan tidak chat jaring yang untuk soal ini tapi gua bisa menganalisa jaring lah ya dari pertemuan lu sama jaring nih ya kita kan udah ketemu hampir setahun lalu dan gua menemui dia di sidang juga dan gua lihat juga di postingannya dia satu jaring itu tahu pasus bahwa Juli itu Bali dibuka ya kan jaring itu concern di satu hal semua orang yang dia sikat itu adalah semua orang yang awal mulanya di Jakarta patuh prokes ini menarik nih karena gua bisa ngomong banyak tentang ini nih nih gua akan ngomong nih jadi jaring itu kita lihat tuh lu kalau tahu jaring tuh yang pertama adalah Juli tuh pariwisata dibuka oke dan saat itu jaring selama di penjara timnya kan ngehold intinya adalah Bali menjadi salah satu daerah yang vaksinasinya paling kencang Bali juga di proyeksi sama Pak Luhut jadi work from Bali Bali juga dikunjungi Pak Jokowi soal festival UMKM iya Pak Sandiago Uno iya Pak Sandiago Uno Bali juga prokesnya kemarin dapat penghargaan paling bagus bulenya emang gak patuh yakin Bali paling bagus prokesnya katanya di data yakin ntar tar dulu katanya data katanya data maksudnya diantara lainnya gak patuh dia paling mending masih banyak gak patuh tapi paling mending bule-bulenya gimana ya gak patuh emang nah terus yang paling lucu adalah Juli mau dibuka kan ya kan kan udah sekarat banget nih nah jaring melihat ada orang banyak nih influencer artis di Jakarta patuh campaign protokol sampai Bali parti sampai Bali parti kok bisa parti loh emang karena itu dia itu menyampaikan lu sehat-sehat prokes di Jakarta sampai kota pulau gua lu parti pulang dari Bali lu kena covid loh bukan pertanyaannya kok bisa ada parti dalam keadaan covid kan gitu nah karena memang keadaan disitu ada itu memang ada pak jadi ini jadi ini gak nutup ya bahwa di Bali ada parti-parti seperti itu jangankan di Bali orang daerah Jabotetabek aja ada kok iya sih ayo ayo gak usah calon-calon nah itu yang diomongin sama maksudnya teori komunikasi yang sejaring itu adalah oh yulah kita gak usah munafik ya kan apa yang menjamin lu gak kena covid karena lu parti di Bali apa jaminan bahwa lu gak parti di Jakarta itu pesannya jaring lu campaign di mesos prokes tapi kenyataannya lu kena covid di Bali karena lu emang gak prokes di Bali satu kedua apa yang menjamin bahwa lu di Jakarta juga prokes bukan pencitraan kalau lu emang bisa ngepost diri lu covid coba post diri lu yang gak prokes yang menyebabkan diri lu covid that's it message-nya menurut lu tuh iya karena apa kalau lu lihat postingannya jaring nih secara detail dia memang nyebutin endorsement covid yang mungkin buat orang dongkol tapi kalau lu ketemu langsung gua kayak yaudah emang jaring kayak gitu kayak tongkrongan kayak gitu dia tapi memang gak semua orang bisa terima dan gua tidak memaksa tenaga kesehatan ataupun orang-orang tuh nganggep jaring seperti itu dia digoblok-goblokin orang udah biasa aja cuman lu lihat postingannya semua dia ada yang tulisannya itu acara band wajib prokes ada bos dan dalam satu hobi hari dia bisa ngepost acara band itu yang wajib prokes iya jadi artinya dia mengakti prokes ini secuai aturan dan dia tuh ngepost banyak acara musik acara campaign acara movement itu selalu ada tagline-nya acara prokes intinya adalah jangan sampai ngerusak bali begitu maksudnya ya iya jadi kalau kalau lu prokes di bali juga harus sedikit prokes jangan sampai di bali tuh party-party lu gak ikutan prokes terus tiba-tiba covid lu nyalahin balinya gitu maksudnya iya dan yang kedua band jaring tuh selalu bilangnya kayak ya lu stay fitur yosef aja kalau lu emang gak bisa disipin sama diri lu gak usah sok munafik lu edukasi ke orang itu kayak gua makanya gua kan langsung ya udah kadang gua ngakui gua salah tapi definisinya begini di endorse covid itu ada tidak gitu kalau dari gua nih kalau dari gua jaring tuh bertanya kalau dari gua setau gua orang kena covid yang kena covid that's it kita kan perbedaannya cara menyampaikan gua gak setuju kalau ada namanya endorsement covid lu tidak setuju adanya endorsement covid statement itu tapi gua tidak mau mendebat karena debat itu gak akan berujung tapi lu tahu kan ada berita-berita orang-orang yang mengaku bahwa wah dia disuruh ngaku covid dulu inget kan? dulu tapi itu kan gara-gara dia salah paham mengenai inform konsen jadi satu yang menjadi permasalahan tuh adanya surat omdet jadi kalau kita tuh ada gejala beradaan kan kan ada satu surat intinya adalah lu gejala covid kalau lu mau ditanggung pemerintah tanda tangan kalau lu gak mau ya udah sendiri itu yang dinamakan surat di covid kan padahal tulisannya tuh jelas jika anda hasil soal positif kalau ada gejala positif biaya bisa ditanggung pemerintah gua perbedaan sama jaring cuma satu yang soal endorsement covid jadi dia menganggap yang positif covid yang upload dirinya tuh adalah endorsement kalau bagi gua dia upload tuh ada dua kemungkinan satu dia pengen temen-temennya sekitarnya itu tidak panik karena dia artis jadi lu gak bisa nuduh orang semua endorsement tapi gua gak akan mendebat karena debat itu gak akan berujung jadi gua mending habisin energi tempat lain jadi ya mau gua untuk narasinya jaring gua baca di facebook ada orang yang bawa anaknya gua safe sih kayaknya terus dia mau cek dia sakit asma gitu di rumah sakit tapi terus gak diterima dilempar ke rumah sakit lain tapi dikatakan bahwa ini anak mungkin kena covid gitu terus ibu ini bilang bahwa kenapa jadi di covid kan gitu ada yang begitu jadi itu tuh kayak gini loh pak lu demam lu demam tiga hari demam tiga hari itu bisa berjadi tipes bisa jadi DB bisa malaria bisa infeksi bisa lu ternyata cikungunya ternyata di hari keempat lu gejala DB karena demamnya pelanak muda turun lu masa di DB kan? ya itu sama kayak gini ada anak hari ketiga demam hari keempat baru muncul gejala covid kalau di DB pakai NS1 ini pakai sapantigen keluarnya positif masa di covid kan? itu tuh kayak sepuluh tahun lalu lu kena gejala sakit kayak gitu cuma karena orang udah paranoid nganggepnya di covid kan? dan ini jujur ya tidak hanya terjadi di Indonesia Hungaria juga Hungaria juga? apa apa? ya orang narasi bahwa covid konspirasi Australia, Jepang, Belanda setiap negara tuh pasti ada orang seperti itu jadi kita gak bisa bilang ya ini ada cerita cewek di Facebook bilang bahwa katanya bahwa ini anaknya asma terus belum diperiksa covid gitu tapi di rujukan ke rumah sakit dibilangnya bahwa ini kemungkinan covid kemungkinan, probability jadi namanya diagnosa tuh ada tiga namanya differential diagnosa diagnosa tuh tegak kalau ada gejala klinis pemeriksaan lab, itu darah pemeriksaan swab, sama ronsen kalau lu gejala klinis yang memenuhi covid probability covid jadi kalau jadi daripada-daripada mending covid dulu dianggapnya iya, tapi setelah dia negatif yowes enak itu kayak tim gua jadi tim gua kemarin usus buntu sakit terus jadi dia demam tiga hari gak turun-turun rumah sakit nolak semua gua yang paksa lu cek darah aja pasti akan disana begitu cek darah oke oke gua ngerti maksud lu lu ngerti gua ngerti coba kalau dulu tuh lu pernah tau gak sih ada berita baca yang katanya orang tuanya meninggal gak covid tapi disuruh tanda tangan covid nah itu enggak, itu tuh yang surat yang gua bilang adalah gejala klinis bapak lu itu covid swab dua hari saat itu tuh swabnya dua hari sementara pemakaman harus hari ini lebih baik daripada-daripada gejala klinis bokap lu kan covid gua makamin ya secara covid nanti yang nanggung pemerintah lu mau apa enggak kalau gak mau yaudah tapi resiko tau sendiri gak mau keluarganya itu kan yang dibayar katanya ada rumah sakit yang bayar pasien itu gak bayar itu biaya penguburan yang durus bukan waktu itu kan sempet keluar berita katanya dia mau dibayar sama rumah sakit inget gak sih sampai heboh banget iya tau tapi kan akhirnya tidak ada tidak bisa dibuktikan apapun gitu loh intinya kalau dibayar-dibayar gitu kalau intinya gini gua gak bisa menjamin 100% bener ya namanya menungsol kalau lu misalnya ada yang kayak gitu aduin aja aduin aja kayak Pekanbaru kemarin yang dulu sempet masuk di TV dia bilang bahwa nenek saya almarhum gak covid tapi meninggal covid dia protes kan kan tetep diurus jadi gua tetep bilang namanya oknum gua gak tau gua bukan iya karena kalau namanya oknum surat swipe aja ada yang dijual beli kan bahkan swap bekas aja ada ada swap bekas bener rumah sakit kena swap bekas sampai detik ini kan masih ada surat so palsu itu alasan kemarin Garuda yang eh Garuda maaf Garuda aman ya si dua maskapai penerbangan Siti sama Lion kalau gak dilarang ke apa Pontianak ya karena dia ada yang covid gitu jadi suratnya bermasalah jadi oknum itu masih selalu ada tapi kita gak bisa menjenalisasi oh berarti maskapainya jelek enggak oknum ini yang dibermasalahin jadi kalau balik nih soal jaring adalah kalau lu emosi sama statement jaring skip gak usah diajak debat ya biarin dia sesuai narasinya tapi kan dia berbahaya buat masyarakat bla bla itu urusannya bali karena kan gak bisa urusannya bali dong ya emang nasional karena kan kalau mengatakan mengendorse covid berarti masyarakat lihat ada orang-orang yang diendorse jadi gak percaya dengan covid kan begitu dong itu bukan urusan bali dong tugasnya mengklarifikasi itu kan bukan tugasnya orang awam biasa pak tugas gua adalah gua edukasi oke gua edukasi tidak ada yang namanya endorsement covid gua akan ngomong tapi gua akan menghindari debat jadi artinya melawan opini dengan opini ya kalau gua kayak gitu tapi bukan meributkan opini nya gitu tepat gua lebih seneng kayak gitu jadi kalau ada endorsement covid gua bilang tidak buktinya mana memang gak ada gak ada yang namanya endorsement covid nah tapi ini kan jaring ngasih narasi nih ini biaya buzzer ya lu rekap aja tanya sama yang buat berita itu biaya buzzer buat covid atau enggak karena setau gua tidak ada yang namanya endorsement covid keren semua soalnya kita kenapa? insentif nakas aja nicil-nicil rumah sakit aja bayang nicil-nicil apalagi nih buzzer covid ngapain? nah makanya kalau gua bilang tapi hindari untuk dongkol jengkel tuh silahkan tapi kan mesos-mesos masing-masing jaring juga ngeblokin orang lu boleh ngeblokin tapi ya terserah tapi kalau idealnya adalah yang mengkelirkan isu-isu itu jangan hanya orang awam terus lebih baik kementerian informasi dong kenapa kementerian informasi atau kementerian kesehatan tidak mengatakan tidak ada endorse covid? saya itu itu yang kita minta sebenarnya selamanya kalau orang awam yang bilang jadi kan jadi akhirnya perang wacana antara jaring dan orang awam dan sebagainya ketika pemerintah tidak ngomong ya orang awam bisa aja berpikir oh jangan-jangan bener nih pemerintah juga diem gitu kan iya jadi itu yang kita minta narasi jaring itu akan lebih bagus kalau yang jawab ya kementerian informasi tapi kementerian informasi ngapain sih ngurus orang kayak jaring pasti dia akan bilang kayak ngapain sih ngurus orang seperti ini pejabat tuh mesti gitu cuman kalau gua bilang iya lu dari lu ngeremehin-ngeremehin seperti itu akhirnya isu yang dikembangkan jaring itu dipercaya banyak orang jadi gede loh gede banget gede banget loh gede banget isinya karena banyak orang yang terdampak ekonomi dan menjadikan jaring ini sebagai jembatan menyalurkan opini ya dan harusnya tapi yang jawab selama ini orang awam yang jawab itu paling siapa? tenaga kesehatan di twitter atau orang awam di twitter di instagram sesama di instagram sesama orang yang berdebat nah tapi karena isu ini cenderung viral harusnya kalau sudah viral yang jawab adalah kementerian informasi tujuan kementerian informasi kan menyampaikan informasi dengan benar nah itu tujuan tugasnya mereka tapi karena dibiarin yaudah ini kan pertanyaan gue begini kadang-kadang hal seperti ini bisa membawa jaring masuk penjara lagi gak? kalau menurut gue adalah 50-50 diksinya dia udah pinter ya kata-katanya udah lebih baik dibandingkan dulu ada yang dirubah-rubah hurufnya itu pinter ya triknya pinter dia tidak menyebut nama orang tidak mention nama orang kalaupun mention dia sensor banyak orang dan itu pemaknanya dia tahu jadi gini ini orang pinter untuk beropi nih kalau lo emosi lawan jaring dan ketebak dalam emosi lo yang kalah kalau mau argumen sama jaring yaudah argumen aja gue kayak gitu makanya kalau gue bilang banyak orang emosi tuh di twitter gue blok nih orang ini terus gue tanya gue blokin jaring itu gak akan ada solusi dia akan tetap ngomong yaudah gak usah ditanggepin lah dengan lo ngoblokin aja lo nanggepin sebenernya jadi orang kan penasaran terus gimana dong ya lo usulin ke ID ya untuk statement ke Kementerian Informasi kayak ke Dinkes ya wah tapi mereka selalu bilang ngapain urusin jaring gitu yaudah yaudah berarti isu ini tambah gede dong berarti isu ini tambah gede kenapa? ya karena tidak dijawab kalau gue gue jawab endorsement covid ada dong enggak gue jawab dengan cara gue dia bilang bahwa pasti gak efektif gue kasih antibody gue ada kok 47 bulan setelah Sinovac antibody gue ada berarti efektif gue jawab pertanyaannya dia dengan sebuah jawaban yang tidak dengan emosi nah lu sendiri dengan jaring tidak ribut kan? enggak karena gue tau gue kayak gini loh kayak tongkrongan nih loh eh om dat kepala lu bodak kalau lu emosi nah kita kayak ngomong ngobrol lu dia tanya gue jawab selama dia udah puas dengan jawaban gue dia akan mengalihkan ke topik yang lain tapi orang-orang nganggepnya udah ya dengan cara seperti itu ya kayak cancel culture gue suka statement dia cancel culture ah lu udah ah ini enggak bodoh lu goblok lu udah di cancel tapi kalau lu mau memberikan kesempatan dia ngomong well the problem is ini gak semudah cancel culture loh kalau kejadian pada saat Govar Hilman kemarin ya walaupun pada saat ini gue mengatakan bahwa Govar ini harus dibuktikan dulu sebelum lu cancel dia ya ya doang maksudnya everybody can say that gue disekesol tanpa bukti gitu ya gue gak mengatakan seksualnya bener tapi pembuktiannya harus bener itu kerjaan polisi lah tapi yang jadi masalah dengan jering adalah kalau Govar Hilman disitu 90% nge-cancel Govar di jering no gak 90% nge-cancel jering 50-50 it's a problem problemnya ada 50% orang ngebila jering bahwa ini adalah konspirasi ya gak gini jering itu sekarang sudah menyingkirkan nama konspirasinya ya ya dia udah gak menggunakan nama konspirasinya sekarang jadi jering itu intinya adalah dia tau suara dia banyak dan banyak orang itu bersuara tidak bisa rata-rata yang ekonominya hancur karena pandemi orang ini hanya bersuara lewat jering jadi dia menjadi hero iya suara bagi orang-orang yang gak bisa bersuara iya ada satu orang yang pengen bersuara kayak gini-gini lu pikir secara logiknya jering itu di message sudah luar biasa ngomongnya kalau orang bilang provokasi provokasi kalau dia bisa dibilang ada satu orang nih yang di kuningan dia bilang saya gak takut covid pengen-pengen jerasa ditangkep polisi kan ditangkep kan tapi dibebasin ya tapi ditangkep kan apalagi ditangkep dibebasin jering ngomong kok kok gak ditangkep nah inilah yang jadi masalah ya jadi masalah kalau gue liat orang yang gak percaya covid dan pengen jerasa itu gak ada salah apapun dia cuma disuruh datang edukasi selesai case close dia ditangkep ditangkep nih terus jering gak orang otomatis takut dong buat ngomong berarti suara kedukungan jering tambah banyak kan karena dia ngerasa kayak aman gak ditangkep walaupun akhirnya dibebasin tetep siap terapi loh pak ke debak dijemput polisi itu siap makanya gue bilang ini opini orang kuningan sama opini jering itu gak ada bedanya ya kan yang ini ditangkep nih gak apakah jering harus ditangkep enggak jawab aja selesai toh ini kan gak ada pasal yang bisa dikenakan kecuali dia kayak kena IT yang kemarin kacung-kacung sekarang dia udah teliti tapi kalau lu lihat secara teliti banget jering ini ya kayak dia selalu bilang kayak kasus yang seleb-seleb yang kurang dari paling positif lu parti-parti di pulau yang tempat tinggal kita yang dimana pulau kita nih berdarah-darah lu pulang covid kenapa jadi gak mau berangkat lagi kesana iya padahal lu juga bisa parti ketularan di bandara lu bisa jadi ketularan di di parti lu Jakarta tapi kenapa ketika lu parti di Bali lu post tapi lu parti di Jakarta gak di post itu sih message kalau lu kenal dari itu kayak message-nya memang susah tapi orang udah ngecas goblok duluan gitu nah makanya kalau bilang ini orangnya dipundurin lagi tapi jering ngomong blablabla memang ada parti disini dia sendiri ngomong di story ini ada event musik blablabla kenapa? karena emang kayak gitu tapi kan itu terjadi bukan hanya di Bali di Jakarta semua nah ini yang jadi masalah apa yang menjadi jaminan karena dia ketularan itu bisa jadi parti dimanapun bukan bukan gitu pertanyaannya orang apa yang menjadi jaminan bukan jadi jaminan apa yang membuat tempat parti bisa buka jim gak dibuka parti gak dibuka pertanyaan memang tempat hiburan itu banyak yang dibuka entah secara diem-diem entah walaupun secara yang oknum oknum itu emang bener kayak di Bekasi temanku si Adam tuh ada satu parti tempat ditutup satu enggak dan itu gak hanya jadi di Bekasi Bali pun ada Jakarta semua dan itu yang menyebabkan rasa gak adil tapi kalau buat endorsement covid Mbak Segin gua gak setuju kenapa? karena ada seleb itu pas ada satu karena punya kebutuhan tersendiri maksudnya juga peduli dengan masyarakat maksud lu begitu kan? ya karena namanya artis kan ketemu kerubahnya kan? ya betul dan dia merasa bertanggung jawab terhadap hal tersebut ya takutnya kalau orang covid gara-gara gua nih atau yang kedua ya memang dia gak mau kelihatan bahwa ini kesalahan gua bisa jadi ya oke oke tapi gua gak akan bilang endorsement tapi gua gak setuju tapi kalau narasinya dia yang tempat parti ada yang buka tempat parti buka gua setuju disitu makanya tapi dia juga edukasi tapi kalau lu mau nanggepi jaring discuss aja lewat DM dia bales kok tapi kalau lu debat dengan kata-kata kasar ya dia akan semakin semangat dengan kata-kata kasar iya 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 saranku sih kalau saranku lu bukannya udah pernah ngeributin tempat parti buka dari dulu? sudah dari dulu dari tahun lalu Pak karena gua ngerasa gak gak elok aja kayak gini loh Pak tempat olahraga dipersulit gua akuin terus pasar KRL dia hari rame restoran susah tempat parti itu yang buka diem-diem juga beberapa ada tapi kalau kita mention namanya buktinya mana? gua akan kena pencemran nama baik that's it yang gua bilang yaudahlah akhirnya masyarakat ngerasa kayak tempat parti buka tapi kok gua enggak gitu yaudah akhirnya gua bilang sekarang menjadi ketamu jawab masing-masing gua gak bisa nyala-nyala makanya statement gua 3 bulan terakhir udah males untuk nyalain lebih baik yaudahlah sadar diri aja lah yang penting kalau lu sadar diri jaga diri keluarga yaudah that's it dan ini sekarang delta lagi menular banget lu mending jaga diri lu sama keluarga lu aja eh selang lu bisa swap yaudah kalau lu gak ada duit buat swap lu kerja tapi makan teratur dan sebisa mungkin cuci tangan gua kayak gitu udah berusaha dan gua sekarang lebih ke sublim komorbidnya kita atasin menghindari perdebatan Pak karena gak ada endingnya apakah pengen di sisi lu bisa menghindari perdebatan tapi di sisi orang-orang yang merasa itu tidak adil gak bisa loh ya gua gak bisa maksa makanya gua bilang pokoknya kalau debatnya udah gak ada ujung tahan diri aja karena itu pasti akan selek kayak gini deh soal tempat parti gua udah gak mau bahas karena terlalu banyak gak usah tempat parti tempat warung makan PKL gua gak akan bisa bahas karena hubungan sama perut kalau hubungan sama perut itu pasti debatnya panas dan pasti ada yang pro ada yang kontra jadi gua mending jaga kesehatan aja lu kan udah dibilangin tapi begitu ada orang lain yang gak setuju silahkan gak apa-apa kayak contoh ada di twitter beberapa seleb tweet di rumah aja debat ya gua ngindar gua gak menggabung itu kan opini dia di rumah aja yaudah gak apa-apa kita hormatin jadi intinya kita sekarang di Indonesia tuh belajar menghormati opini orang kayak lu lu kan suka olahraga lu gak kena covid karena mungkin lu rajin olahraga apakah lu salah kalau lu statement gua gak kena om dead gak kena covid karena om dead itu pola hidup sehat dan rajin olahraga salah gak? gak salah juga enggak hormati opininya gitu ya hormati dong tapi kan dia prokos loh emang gua prokos gua berusaha tapi gua juga olahraga berarti gua juga bisa mengatakan dong kenapa gym lu tutup sedangkan tempat parti masih banyak yang buka itu bener karena gym lu lebih bermanfaat banyak banget bagi banyak orang untuk menjaga imunnya tetep kuat dan gua akui gym itu lebih bermanfaat makanya gua agak gak enggak kalau gym sampai ditutup gua gak tau kalau gym ditutup 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 tempat parti yang diam-diam buka juga masih ada sampai sekarang kan ya kalau gua bilang lebih gym lu bermanfaat karena orang lah karena gua ya cuman kan itu dia tapi kan ending-endingnya ditanyakan mana buktinya mana buktinya kan kita kalau ngasih tau buktinya kan kita juga yang kena ITE kan hahaha ya bener sih ya kalau ngasih buktinya pasti kita kena ITE karena fitnah iya gua curiga gini loh pusat kesegaran jasmani atau gym kalau masa spa oke oke ini oke lah mereka pasti protes juga pasti protes gua yakin dan itu hak mereka protes tapi kalau tempat olahraga menurut gua agak aneh kayak kemarin tempat futsal di Razia itu nggak agak lucu lucu banget karena namanya olahraga itu fisik untuk membuat imun kita kuat sementara edukasi kita adalah edukasi dokter menjaga imun tetap kuat gimana orang tetap kuat kalau dia nggak bisa olahraga loh kan bisa olahraga di jalanan ya nggak semua orang punya waktu nah jadi kalau gua bilang gua usulnya adalah fasilitas-fasilitas yang tempat olahraga itu dibuka gua asal mereka bisa bertemu jawab atas keramen yang di sana karena nyatanya memang orang-orang yang fisiknya kuat gua akuin gini deh lu 15-17 bulan loh lu tuh saksi lu tuh contoh orang yang hidup sehat dan lu pun bisa aja kena covid tapi nggak berkejala tapi lu tetap ya tetap beroperasi sama anak lu juga iya anak lu juga ya itu pola hidup makanya gua bilang ya semua orang bisa beropini tapi kalau gua opini tempat gym harus lebih berwarfah atau dibuka selayanya tempat futsal dan tempat basket lebih milih gini deh lu lebih milih dia kerumunan di klub atau lebih dia kerumunan di gym atau futsal kenapa tempat lapangan sepak bola ya kan contoh deh Inggris sekarang sudah membuka penonton bola itu full karena vaksinnya udah tinggi juga tapi dia tidak membatasi pemain sepak bola itu tetap sepak bola gua yakin ketika lapangan sepak bola dibuka lapangan basket lapangan bulu tangkis tempat bowling atau tempat gym dibuka itu bisa mengurangi faktor kita ketularan gua sih usul kayak gitu daripada nih kita membuat mereka kerumunan di tempat yang seperti itu apakah gua menyalahkan orang party enggak banyak orang Jakarta itu memang bebannya berat jadi mereka butuh hal seperti itu tapi yang terjadi adalah nggak adil ketidakadilan itu adalah ketika satu klub ditutup satu enggak lu pikir owner akan terima gitu klub gua ditutup nih terus yang disana klubnya nggak ditutup protes pak wih klub sebelah kok nggak di rahasia gua doang di rahasia hal itulah akan mengakibatkan owner klub saling merasa nggak adil nah makanya kalau gua bilang stop lah hal kayak gitu karena Covid nggak akan kelar kita fokus edukasi dari tingkat posisian sama ketua RT nakasnya kita urusin kejaminannya dan kankawannya faskasnya kita tingkatkan fasilitasnya supaya merata nggak hanya di Jakarta tempat olahraga dibuka nah khusus untuk Bali itu mending dirapatkan sama sana berkali-kali pinter lu luar biasa 4 bulan belajar lu disuruh kan ini ya jangan lupa ini ya harum yang penting gua salut sama lu sih gua saksi hidup ya jadi izin dah keluar acaranya itu 29 Juni 2021 mundur gitu itu budgetnya sudah sewa di tempat di sebuah Senayan gede habis nggak tahu meyaran dan izin dah keluar tanggal 20 Juni tim Omdet bilang batalin rugi lu pak rugi nggak apa-apa dibalik Omdet yang selalu rebel tapi patuh juga patuh juga salut gue dok thank you ya dok ya it's always a pleasure to have you lu gila lah lu keren lah pokoknya lu keren jadi jaring mau di zoom nanti kita pikirkan lah kalau di zoom dia nggak mau beneran nggak mau nanti gian susah pak ya coba ntar gua ngobrol kalau lu bujuk mungkin siapa tau mah bisa tapi kalau menurut gua mending lu bertiga jadi kayak lu sama tiga orang ini siapa ya jadi enak ya diskusinya ya ya jadi dia tiba-tiba zoom oke ya let's do it thank you dok 5 4 3 2 1 and close the door zob ya 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 ya